Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini kita akan membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini teman-teman yang akan kita bahas mengenai berita bahwa beberapa anggota TNI menurunkan balihu HB Prisik Sihab dan ternyata teman-teman anggota TNI yang menurunkan sepanduk HB Prisik Sihab itu atas perintah Pangdam Jaya jadi Pangdam Jaya memerintahkan kepada anggota TNI menurunkan sepanduk HB Prisik Sihab nah dalam pikiran saya teman-teman kenapa sampai Pangdam Jaya turun tangan menurunkan sepanduk HB Prisik Sihab bukankah biasanya kita itu mengenal bahwa yang menurunkan balihu bendera yang tidak sesuai dengan keperuntukan atau melanggar aturan itu adalah Satpol PP tetapi ini langsung dari Pangdam Jaya ini menarik teman-teman terkait apa yang dilakukan oleh Pangdam Jaya untuk menurunkan menurunkan balihu Habib Prisik Sihab nah teman-teman sebelum kita akan membahas lebih lanjut kita lihat video yang satu ini mengapa dan apa maksud tujuan dari Pangdam Jaya menurunkan balihu Habib Prisik Sihab Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengusulkan agar pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan Ormas Front Pembela Islam FPI jika organisasi besutan Rizik Sihab itu mengganggu kesatuan dan persatuan yang ada di Ibu Kota Jakarta hal itu disampaikan berkenaan masalah pencopotan Spanduk dan Baliho terkait revolusi yang digaungkan oleh Rizik Sihab di beberapa wilayah oleh anggota TNI sempat ada perdebatan sengit bernada kontra mengenai video pencopotan Baliho Rizik Sihab oleh TNI di jagat media sosial Twitter namun dengan tegas Dudung mengatakan itu merupakan mandat yang diberikan kepada anak-anak buahnya menurutnya Baliho-baliho itu tidak berizin sehingga sah saja pihaknya melakukan pembersihan Baliho-baliho itu ada baru baju loreng menurunkan balenwa Rizik itu perintah saya itu perintah saya karena berapa kali Pol PP dinaikkan lagi ya perintah saya ini negara-negara hukum harus taat kepada hukum ya kalau masang baleho itu udah jelas ada aturannya ada bayar pajaknya tempatnya juga sudah ditentukan jangan seenaknya sendiri ya jangan seenaknya sendiri seakan-akan dia paling benar enggak ada itu ya enggak ada jangan coba-coba pokoknya jangan coba-coba kalau perlu FPI bubarkan aja itu bubarkan saja itu ya kedepannya Dudung berkomitmen untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan di Ibu Kota pembersihan Baliho-baliho tak berizin pun akan terus dilakukan agar Jakarta dapat kembali bersih dan nyaman bagi warga Ibu Kota nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Pangdam Jaya kenapa harus menurunkan Baliho atau Sepanduk Habib Rizik Siap nah teman-teman terkait itu semua ini ada artikel yang juga cukup menarik untuk kita lihat teman-teman ini kita ambil dari detik news teman-teman politikus Gerindra imbau Pangdam Jaya tahan komentar meresahkan soal FPI kita baca beritanya teman-teman terkait apa yang disampaikan oleh Pangdam Jaya ini Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman menjadi perpinjaan publik usai pernyataannya soal bubarkan FPI bikin heboh Wakil Ketua Komisi 1 dari fraksi Partai Gerindra Bambang Kristiono mengatakan pembubaran ormas sudah diatur dalam undang-undang keormasan jadi bagaimana ormas itu bisa diubarkan ini ternyata sudah ada undang-undangnya jadi pembubaran sebuah ormas juga harus dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam undang-undang kita semua harus sama-sama menahan diri untuk tidak berkomentar ke arah yang bisa meresahkan kehidupan di masyarakat ujar Bambang kepada wartawan Jumat 20 November 2020 jadi kita harus menahan pernyataan teman-teman apalagi itu pejabat jangan sampai pernyataan itu meresahkan dan menjadi polemik di masyarakat mantan komandan tim Mawar ini menilai pernyataan-pernyataan dudung dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan itu kata Bambang dapat mengusik ketenangan masyarakat kemudian saya ambil lagi dari pernyataan Bambang teman-teman kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan persepsi yang macam-macam mengusik ketenangan masyarakat apapun kondisinya TNI harus menunggal bersama rakyat karena TNI karena kekuatan TNI itu adalah kekuatan rakyat semua pimpinan TNI mestinya mencontoh dan meneladani Jenderal Besar Sudirman Ibu Bambang oh iya teman-teman kalau kita ingat Bapak Jenderal Sudirman ini perjuangan cukup luar biasa ketika beliau dalam kondisi sakit sampai ini dibopong ditandu oleh para prajurit ini tetap konsisten berjuang untuk keutuhan NKRI waktu itu jadi untuk berjuang melawan penjajahan Belanda ini saya pikir hal yang perlu dicontoh oleh anggota TNI atau Polri dengan keterladanan yang dicontohkan oleh Bapak Jenderal Sudirman jadi beliau adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman kemudian teman-teman Bambang turut berkomentar terkait penurunan balio oleh pasukan TNI yang diperintahkan dudung Bambang menilai penurunan balio bukan tugas TNI jadi ini menurut Bambang penurunan balio bukan tugas TNI kemudian saya kutip lagi dari Pak Bambang kita sudah memiliki institusi juga perangkat-perangkatnya yang mengatur masalah itu sehingga sebaiknya institusi TNI kembali saja kepada tugas pokoknya menjadi kekuatan pertahanan negara masih ada institusi-institusi lain yang lebih berwenang untuk menertibkan itu itu teman-teman pendapat dari politikus Gerindra terkait Pangdam Jaya yang memerintahkan anak buahnya menurunkan balio Habib Rizik dan pernyataan dari Pak Pangdam Jaya terkait pembubaran FBI ternyata ini sudah ada jawaban dari mantan tim Mawar yang juga anggota TNI terkait pernyataan dari Pak Pangdam Jaya nah teman-teman terkait penurunan balio sepanduk ini saya pikir memang tepat kalau diturunkan tetapi yang menurunkan saya pikir sudah ada timnya yaitu misalnya Pak Satpol PP jadi Pak Satpol PP kalau ada sepanduk yang melanggar tidak membayar pajak ini diturunkan dan kita juga berharap teman-teman bukan hanya sepanduk dari HP Prisik yang diturunkan tetapi semua sepanduk yang menyalai aturan ini harus diturunkan baik itu sepanduk yang mendukung pemerintah atau yang tidak mendukung pemerintah kalau tidak punya izin tidak membayar pajak maka itu harus diturunkan ini baru adil teman-teman jadi jangan sampai sepanduk itu hanya diturunkan karena ada HP Prisiknya tetapi saya pikir semua sepanduk yang melanggar aturan harus diturunkan tidak hanya sepanduknya HP Prisik tetapi semua ini saya pikir lebih tepat kalau pemerintah melakukan hal itu biar semua adil jadi tidak ada yang masang sepanduk apalagi kalau menjelang pilkada teman-teman ini banyak sepanduk bendera yang bertebaran kita lihat di daerah-daerah ini juga banyak apakah sepanduk yang dipasang oleh calon wali kota calon gubernur bupati ini ada izinnya atau tidak nah kalau tidak ada izinnya itu harus ditertipkan semua karena ini melanggar aturan jadi menjelang pilkada 9 Desember nanti tentu hari-hari ini sudah banyak sepanduk-panduk yang bertebaran itu harus ditertipkan kalau tidak punya izin dan tidak membayar pajak itu harapan dari masyarakat terkait penurunan sepanduk dari HP Prisik Sihab jangan sampai itu hanya berhenti di sepanduk HP Prisik tetapi untuk semua sepanduk yang tidak memiliki izin yang tidak membayar pajak harus ditertipkan dan yang menetipkan ini sebaiknya adalah yang punya tugas pokok dan fungsi biasanya adalah di Satpol PP itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.